Selamat malam, Bu. Nama saya Arifin, saya bersama Marcella anak saya dan Mbak Neza, disini bermaksud untuk melaporkan bahwa anak saya telah diperkosa di SLB-nya. Dan anak saya itu tuna rungu dan tuna wicara. Bisa dijelaskan bagaimana peristiwa pemerkosaan itu terjadi? Ini Pak Adi. Setelah itu, Marcella dibaksa untuk melakukan hubungan suami itu juga dengan Pak Adi. Ini Pak Adi, jadi Pak Adi yang jadi terlapornya ya? Iya, Pak Adi melakukan pemerkosaan itu ditambahkan 1, 15 saat merasa shock dengan kejadian itu, sehingga dia tidak mau berangkat sekolah. Trauma juga dapat semakin mendalam karena kekerasan, ancaman dari pelaku. Apa yang diapri lihat? Bisa minta kertasnya, Pak. Ini dia bilang di sekolahnya. Pendampingan dapat meliputi pendampingan hukum, pendampingan komunikasi bagi defable yang mengalami hambatan komunikasi, maupun pendampingan yang spesifik dibutuhkan atas dasar disabilitasnya. April bilang waktu itu... Sedangkan asesmen kebutuhan berfungsi untuk menentukan berbagai jenis layanan dan kebutuhan, termasuk pendamping hukum, pendamping sesuai dengan disabilitasnya, saksi, ahli, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk memastikan peradilan yang fair. Keberatan yang memulia, karena saksi korban dapat membaca dan menulis, maka kami keberatan dengan adanya penerjemah. Keberatan ditolak, ini sesuai dengan KUHAP dalam pasal 178, A1 dan A2. Demikian, saudara penasar hukum, Majelis Hakim mengangkat saudari murni sebagai penerjemah dalam persidangan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Terima kasih telah menonton!